Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Video Benkel Logika Kali ini kita coba bahas Blender yang Cepat sekali rusak Nah ini kita coba Lancarkan dulu Saklarnya Selektor Kecepatan 1, 2, dan 3 Kemudian Disini kita lihat ada dioda Nah mungkin Di dioda ini Untuk mengatur Kecepatan Nah kita lihat diodanya masih Dalam posisi kondisi bagus Tidak rusak, tidak short Lalu kita Coba cek lagi Karena tegangannya ada Pada kabel, tidak ada masalah Kabelnya, lalu kita cek Apakah Dinamunya putus Jadi untuk Ketemu penasarannya apa Kita coba Lanjutkan Kita buka Dinamunya, lalu kita lihat Apakah Ada yang putus Atau menggunakan fuse Thermal fuse Ataupun Protektor suhu Nah ini kita amatin As dan busingnya ini Berat Nah ini Tidak kita perbaiki dulu Kita cek Fokus ke Lilitan dulu Nah lalu Nah lalu kita coba Lihat Lilitannya Kita Ukur Masing-masing Kumparannya Ternyata juga Tidak naik Sepertinya Sudah Putus Nah ini harus dibongkar Lilitannya Kita lihat Tetap Tidak naik Kemudian Kita Ukur Yang satu sisinya Lagi Nah disini Terlihat Kalau Menghitam Seperti ada Yang gosong Nah kalau Sudah menghitam Gini Biasanya Kalaupun Kita Sambung lagi Lilitannya Itu Tidak tahan Pasti cepat Sekali Panas Solusinya Adalah Kita harus Menggulung Ulang Nah kita Sekarang tinggal Ingin mengetahui Saya ingin mengetahui Apakah Kawat ini Dari tembaga Atau dari Bahan Aluminium Kita coba Lihat Nah ini Kita ukur Tidak Tidak Juga naik Lalu kita Cari Thermal fuse Apakah ada Ternyata juga Tidak ada Nah lalu Kita coba Bakar Untuk mengecek Apakah Ini Aluminium Atau tembaga Kalau Aluminium Itu Warnanya Keputih Seperti Silver Kalau Tembaga Warnanya Kekuning Nah ini Hasilnya Adalah Kawatnya Aluminium Makanya cepat Sekali Terbakar Semoga bermanfaat Assalamualaikum Terbakar Terbakar